Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2 Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2 Dimana disini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung Dan episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita panjang Yang dituliskan oleh Bang Fali Wah Dengan judul Lowongan Kerja Penunggu Jenazah Cerita ini saya dapatkan dari Facebook ya Disana ceritanya sudah tamat Dan cerita ini cukup menegangkan Dimana menceritakan 2 orang pria yaitu Arman dan Dadan Yang mendapatkan sebuah pekerjaan setelah di PHK Sebuah pekerjaan yang lumayan aneh ya Karena mereka berdua harus menjaga dan juga membersihkan 100 rumah yang berada di tengah hutan Hal ini membuat mereka kebingungan Untuk apa menjaga 100 rumah yang berada di dalam hutan Termasuk dengan larangan-larangan yang terkesan mistis Namun kenapa mereka mau? Ya karena bayarannya yang sangat besar Nah seperti apa ceritanya Kita langsung saja menuju ke cerita tersebut Teman-teman ada pagerangan Ceritanya mulai dari sini Suara kendaraan terdengar ramai dan tampak berlalu lalang Tapi bagi Arman yang sedang berjalan gontai di atas trotor Yang memunculkan debu jalanan Suara bising kendaraan tersebut tidak terdengar sama sekali Karena dia terlalu fokus dengan masalahnya Yang baru saja dipecat dari pekerjaannya Hingga manakala ia hendak menyeberang ke tengah jalan raya Yang dipadati oleh kendaraan Arman hampir terhantam oleh mobil sedan berwarna hitam kelam Kalau saja mobil itu tidak berhenti Mungkin akan lain ceritanya Kalau nyeberang lihat-lihat dong Hampir saja Suara bentakan pria dari dalam mobil sedan itu mengagetkan Bahkan membuyarkan lamunan Arman Hingga ia mengucapkan kata maaf berkali-kali Setelah puas dengan bentakannya Mobil sedan hitam pun berlalu pergi Meninggalkan Arman yang sedang syok Selama dalam perjalanan pulang Arman merasa bingung Karena harus memutar otak mencari pekerjaan lain Sementara ia harus menanggung kehidupan istri dan kedua anaknya Bahkan istrinya sedang mengandung anak ketiganya Tentunya Arman membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk persalinan istrinya Istrinya merasa heran ketika Arman sampai di rumah Karena tidak seperti biasanya Suaminya itu pulang di saat jam kerja Loh kok abang udah pulang? Abang sakit Tanya istrinya saat Arman baru sampai di rumahnya Arman tidak langsung menimpali ucapan istrinya Dengan wajah lesu dan murung Ia duduk di atas kursi lalu berkata Abang mau cari pekerjaan lain Memang kenapa dengan pekerjaan yang dulu? Tanya istrinya heran Abang dipecat Jawab Arman Wajahnya tidak berubah seperti tadi Lesu Bahkan terlihat tampak sedih Kenapa dipecat? Abang melakukan kesalahan Tanya istrinya kembali karena penasaran Ada pengurangan karyawan Karena perusahaan sedang kolep Dan abang kena imbasnya Timpal Arman sambil menghembuskan nafas kasar Rani Istri Arman mendekati suaminya yang tampak gusar dan murung Lalu duduk di sampingnya Sambil menyodorkan segelas air Abang yang sabar ya Insya Allah nanti juga dapat pekerjaan yang lain Ujar Rani menenangkan suaminya Arman tidak menimpali ucapan Rani Ia hanya menatap nanar wajah istrinya yang tampak gusar Lalu Arman menyodorkan amplop coklat yang ia ambil dari sakunya Ini uang pesangon yang abang terima Mudah-mudahan cukup selama abang belum mendapatkan pekerjaan yang layak ya Sejenak Rani terdiam Tanpa ada segurat kebingungan dari wajahnya Akhirnya amplop tersebut ia terima dari suaminya Lantas Rani membuka amplop tersebut Di dalamnya hanya ada lima lembar uang berwarna merah Manakala mereka saling terdiam Lalu tiba-tiba HP Arman berdering Ketika ia membukanya Sebuah pesan masuk dan tampak wajah Arman kembali ceria Dalam sebuah pesan yang dikirim oleh temannya tersebut Tertulis bahwa ada lowongan pekerjaan untuknya Dengan wajah yang sumringah Arman bangkit dari tempat duduknya Lalu berpamitan kepada Rani untuk pergi menemui temannya Istrinya pun bertanya ada apa Maka Arman menjelaskan pada Rani Kalau ada lowongan kerja untuknya Rani pun mengizinkan sambil mendoakan suaminya Semoga ini kabar membahagiakan untuk keluarganya Dengan langkah ringan dan penuh harapan Arman pergi meninggalkan istrinya di rumah bersama kedua anaknya yang masih kecil Sampailah Arman di sebuah bangunan yang megah Tapi tampak mistis setelah turun dari angkutan umum Sementara temannya sudah menunggu di depan rumah megah tersebut Ayo man kita langsung masuk aja Karena calon bos udah menunggu kita Ucap dadan setelah Arman baru sampai Tunggu dulu dan sebenarnya jenis pekerjaan apa yang mereka tawarkan Tanya Arman menghentikan langkah temannya yang hendak masuk ke rumah megah itu Aku juga belum tahu Katanya nanti dijelaskan setelah kita bertemu Jawab dadan sambil melangkah masuk ke rumah tersebut Sementara Arman tidak banyak bertanya Ia mengikuti dadan dari belakang Setelah mereka berdua berada di dalam rumah megah tersebut Arman mengedarkan pandangan kesekeliling Rumah itu tampak besar dan megah Tapi bagi Arman Keadaan rumah megah itu terasa merinding Karena di dalamnya banyak terpampang lukisan tua yang berjajar di dinding-dinding Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan orang-orang berwajah rata Setelah agak lama menunggu di ruang tamu Lalu muncul seorang perempuan parubaya yang berusia sekitar 50 tahunan Ekspresi wajah perempuan parubaya itu tampak datar Seperti tidak ada keramahan dalam dirinya Bahkan tidak ada segura tanda senyuman di wajahnya Selanjutnya perempuan parubaya itu mengajak Arman dan dadan Untuk menemui pemilik rumah tersebut Mereka berdua melangkah menaiki tangga lantai dua Mengikuti perempuan parubaya itu Arman dan dadan menghentikan langkah kakinya di depan salah satu ruangan Setelah perempuan parubaya itu berhenti Lalu ia menyuruh Arman dan dadan untuk masuk ke ruangan tersebut Sementara perempuan itu berlalu pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun Di dalam ruangan yang cukup luas Arman dan dadan disambut oleh seseorang Yaitu perempuan yang lebih tua dari perempuan parubaya yang mengantar mereka ke ruangan tadi Walaupun sudah tua Tapi perempuan tersebut tampak berkarisma dan ramah Terlihat dari caranya berbicara Duduk dan bahasa tubuhnya yang tenang Sangat berbeda jauh dengan perempuan parubaya tadi Karena mungkin ia seorang perempuan yang kaya Dari penampilannya Perempuan tua itu hanya memakai baju kebaya dengan rambut yang disanggul Persis seperti perempuan-perempuan Jawa zaman dulu Arman dan temannya disuruh duduk di kursi yang telah tersedia Wawancara pun dimulai Selanjutnya perempuan tua tersebut memulai perbincangannya Pekerjaan ini cukup sederhana Kalian hanya mengurus dan menjaga rumah yang berada di ujung desa Dan desa tersebut berada di tengah perhutanan Sebutkan berapa gaji yang kalian inginkan Arman hanya terdiam saat pemilik rumah itu menawarkan gaji Tapi dadan menjawabnya Kalau gajinya sesuai dengan pekerjaannya saja Yaitu 3 juta per bulan Saya akan menggaji kalian 5 juta per hari Tapi Perempuan tua itu sesaat menjedah ucapannya Lalu ia melanjutkannya kembali Tapi kalian harus sanggup atau bersedia membuat perjanjian dengan keluarga sambodo Arman dan dadan tampak terkejut dengan nominal gaji yang ditawarkan oleh perempuan tua itu Pikir mereka hanya menjaga dan mengurus sebuah rumah digaji dengan cukup besar Ada perasaan senang di hati mereka Tapi di sisi lain ada keraguan dan perasaan cemas dengan pekerjaan yang akan mereka jalankan Kalau pekerjaan tersebut mereka terima Sejenak mereka terdiam menimbang-nimbang dengan pekerjaan perempuan tua itu tawarkan Di ruangan yang cukup luas itu Arman dan dadan masih terdiam Saat perempuan tua tersebut mengucapkan beberapa pertanyaan dan pernyataan Keadaan sesaat hening Sebelum perempuan tua tersebut berucap kembali Bagaimana Kalian sanggup Arman dan dadan belum menimpali ucapannya Mereka masih berpikir keras tentang pekerjaan yang terdengar aneh Kalau kalian sanggup Besok kalian akan berangkat ke desa itu Tapi jika kalian tidak sanggup Saya akan mencari orang lain yang sanggup dengan pekerjaan ini Ucap kembali perempuan tua tersebut Menegaskan pekerjaan yang mereka berdua sanggupi atau tidak Perjanjian apa? Tanya Arman gugup Perempuan tua itu hanya tersenyum dengan pertanyaan Arman Sambil menatap Arman dan dadan bergantian yang berada di hadapannya Lalu ia berucap kembali Perjanjiannya cukup mudah Tapi kalau melanggar perjanjian yang telah disepakati Kalian akan mendapatkan konsekuensi dari perjanjian ini Ucap perempuan tua itu dengan wajah yang tampak serius Pertama Kalian tidak boleh menceritakan pekerjaan ini kepada siapapun Termasuk keluarga, saudara, istri, anak, ibu, atau ayah kalian Kedua Di desa yang akan kalian tinggali itu Kurang lebih ada 100 rumah yang akan kalian urus dan kalian jaga Dan setiap rumah tersebut Ada satu kamar yang tertutup rapat oleh pintu Jadi Selama kalian membersihkan rumah-rumah itu Kalian tidak boleh membuka kamar-kamar tersebut Yang ketiga Di sana kalian akan tinggal di sebuah rumah yang telah saya sediakan Jadi setiap tiba waktu maghrib Kalian tidak boleh keluar rumah Bahkan kalian harus menutup dan mengunci pintu dan jendela rumah Jika ada yang memanggil atau mengetuk pintu di tengah malam Jangan sampai kalian membukanya Dan satu lagi Kalian tidak diizinkan untuk membawa HP Bagaimana? Kalian faham dan sanggup melaksanakan tugas ini? Ucap kembali perempuan tua itu Menegaskan panjang lebar tentang persyaratan-persyaratan tersebut Arman dan Dadan saling bertatap satu dengan yang lain Karena semakin jenggel dengan pekerjaan tersebut Setelah perempuan tua itu menjelaskan persyaratannya Putuskan sekarang juga Kalau sanggup Besok kalian akan diantarkan ke desa itu Tapi jika kalian tidak sanggup Saya akan mencari orang lain yang sanggup mengembang tugas ini Tegas perempuan tua tersebut Setelah dipertimbangkan beberapa kali Akhirnya Arman dan Dadan menerima pekerjaan tersebut Dan menyanggupi persyaratan-persyaratannya Mereka berpikir Kalau pekerjaan itu ditolak Tentunya akan kesulitan mencari pekerjaan lain Karena mencari pekerjaan di zaman sekarang ini sangatlah sulit Dan juga gajinya lumayan besar Sangat cukup Bahkan lebih untuk menghidupi keluarga mereka berdua Sementara pekerjaannya Hanya membersihkan dan menjaga perumahan Tentunya mudah bagi mereka untuk mengerjakannya Sebenarnya Arman dan Dadan pernah bekerja di perusahaan yang sama Dan akhirnya mereka diberhentikan dengan alasan pengurangan karyawan Karena perusahaan sedang kolab Dan mulai besok Mereka pun bekerja bersama untuk menjaga dan mengurus ratusan rumah Di salah satu desa yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya Sebelum mereka meninggalkan rumah megah itu Arman dan Dadan diberitahukan kembali Bahwa setiap harinya Gaji mereka akan ditransfer melalui rekening bank Dan rekeningnya harus dipegang oleh keluarga mereka Jadi mereka tidak bisa pulang Kecuali atas seizin majikannya Dan mereka juga tidak perlu mengkhawatirkan Dengan makanan sehari-hari selama bekerja di sana Karena di rumah yang akan mereka tinggali Sudah tersedia makanan yang sangat cukup Bahkan untuk satu tahun Dan di sana juga sudah ada empat pekerja yang lain untuk bekerja sama Mengurus dan menjaga ratusan rumah Yang entah itu rumah apa Sampai harus dijaga dan diurus Setelah berpamitan dan meminta izin kepada keluarga masing-masing Pagi-pagi sekali Arman dan Dadan sudah berada di rumah megah itu Rani, istri Arman sempat bertanya Sebenarnya tugas apa yang akan suaminya kerjakan Dan bagaimana atau dimana suaminya itu akan bekerja Sampai-sampai suaminya tidak akan pulang selama waktu yang belum ditentukan Tapi Arman tidak memberitahukan istrinya Karena sudah terlanjur mengikat perjanjian dengan keluarga pemilik rumah megah tersebut Arman hanya berpesan pada istrinya Harus menjaga baik anak-anaknya Pun dengan anak bungsunya yang masih berada di dalam rahimnya Pukul 6 pagi Arman dan Dadan berangkat dengan menggunakan kendaraan pribadi milik majikannya Yang diantar oleh sopir pribadinya Selama di perjalanan mereka hanya terdiam Tidak ada obrolan sedikitpun Seperti ada kecanggungan ketika Arman dan Dadan ingin menanyakan pria pekerjaan yang akan mereka emban Kalian yakin dengan pekerjaan ini? Pertanyaan dari sopir tersebut mengalihkan perhatian Arman dan Dadan Dari jalanan perkotaan yang dipadati oleh kendaraan Mereka hanya terdiam tidak menimpali ucapan sopir tersebut Arman dan Dadan merasa heran dengan pertanyaan sopir tersebut Seperti ada sesuatu yang disembunyikan Dan seperti ada kekhawatiran dari wajah sopir itu Kalau mereka menatapnya dari balik kaca sen mobil Bahkan firasat yang dirasakan oleh Arman hari itu Tidak begitu mengenakan Seperti akan terjadi sesuatu kepadanya Kalau yakin Bekerjalah dengan baik dan fokus dengan pekerjaan kalian Apapun yang terjadi di tempat itu Kalian jangan terlalu penasaran apalagi ku campur Ucap kembali sopir tersebut menutup perkataannya Arman dan Dadan hanya terdiam Karena belum paham dengan perkataan sopir tersebut Perasaan Arman semakin gusar Tapi pekerjaan ini sudah terlanjur ia ambil Mobil kian melasa jauh membelah jalanan dan meninggalkan kota Dan akhirnya mulai memasuki pedesaan Setelah melewati pedesaan Kini jalanan yang tadinya mulus Sekarang berubah menjadi jalanan yang penuh dengan bebatuan Dan akhirnya mobil tersebut mulai memasuki area hutan Mata Arman terus menatap ke arah luar yang kiri kanannya ditumbuhi oleh pepohonan yang besar dan lebat Hingga membuat perasaan Arman kian gundah dan ada kekhawatiran Takut kalau terjadi sesuatu kepadanya dan temannya Ketika Arman menatap dari balik kaca mobil ke arah luar Ia melihat di dalam hutan sana Ada serombongan orang yang berjalan sambil membawa keranda mayat Dari atas keranda itu Tampak seperti ada jasad yang terbungkus oleh kain putih Serombongan orang yang sedang menggotong keranda mayat tersebut berjalan gontai seperti kepayahan Mereka berjalan memasuki hutan yang dipenuhi oleh pepohonan dan semak belukar Hingga akhirnya mereka hilang ditelan oleh rimbunya pepohonan dan gelapnya hutan Di sini sudah biasa hal seperti itu Ucap sopir yang tetap fokus mengendalikan setir mobilnya Dalam batin Arman berucap Apa maksud dari ucapan sopir itu? Dan apa nama daerah ini? Cukup lama mobil menyusuri area perhutanan Arman dan dadan saling bertatapan Dalam hati mereka bertanya Sebenarnya sopir itu akan membawa mereka kemana? Karena sudah hampir sembilan jam ini Semenjak mereka berangkat dari rumah mega itu Belum juga sampai di lokasi Sebelumnya maaf pak Saya mau nanya Lokasinya masih jauh kah? Tanya dadan terbata karena gugup Sebentar lagi sampai Timpal sopir datar Keadaan kembali hening yang terdengar hanya suara deru mesin mobil Dan suara binatang di dalam hutan sana Sementara Arman masih memikirkan Serombongan orang yang membawa keranda mayat Di dalam hutan yang ia lihat Dan juga ucapan sopir tadi Ingin menanyakan kepada dadan Apakah ia juga melihatnya Tapi Arman belum berani Kurang lebih 100 meter setelah melewati hutan yang lumayan panjang Di depan sana Arman melihat seperti ada sebuah gapura Mobil yang mereka tumpangi terus melaju mendekati gapura itu Setelah memasuki gapura Mobil tersebut berhenti Sementara keadaan di tempat itu sudah mulai agak gelap Karena memang hari sudah berganti sore Bahkan mendekati maghrib Sudah sampai Sekarang kalian turun Cepat masuk ke dalam rumah yang ada di depan sana Tutup kunci pintu dan jendela rapat-rapat Ingat Jangan sampai keluar rumah Karena waktu maghrib akan segera tiba Saya akan langsung kembali pulang Ucap sopir tersebut tampak panik Seperti akan terjadi sesuatu di tempat itu Setelah Arman dan dadan turun dari mobil Sopir itu segera melajukan mobilnya dengan terburu-buru Mobil pun melaju cepat menembus jalanan hutan Meninggalkan mereka berdua yang masih berdiri Menatap mobil yang bergerak maju Hingga hilang di telan tikungan Keadaan di tempat tersebut tampak sepi Tidak terlihat seorang pun kecuali Arman dan dadan yang masih berdiri Tempat yang sedang mereka berdua singgai itu Tidak seperti pedesaan yang dikatakan perempuan tua waktu itu Tapi tempat tersebut dipenuhi dengan bangunan rumah yang berjejar rapi Dengan pintu yang tertutup rapat Bangunan-bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan papan Serta beratap iju hitam itu berdiri di atas tanah di tengah area hutan Tipe model bangunan rumah-rumah tersebut semuanya sama Yaitu rumah panggung yang berjajar memanjang yang berjumlah ada sekitar 100 Mungkin rumah-rumah tersebut yang harus dijaga dan diurus oleh Arman dan dadan Namun ada tiga rumah yang tipenya berbeda Tiga rumah yang berbeda tersebut terbuat dari bata merah dan beratapkan genteng tanah liat Dan mungkin juga rumah itu yang akan ditempati oleh mereka berdua selama bekerja di tempat ini Seperti yang dikatakan oleh majikannya Keadaan di tempat itu kian gelap karena memang hari sudah berganti maghrib Apalagi tempatnya dikelilingi oleh hutan belantara Aneh Walaupun di tengah-tengah hutan Tapi tidak terdengar suara serangga malam ataupun binatang Hal inilah yang membuat Arman dan dadan semakin khawatir bahkan merinding Apalagi melihat rumah-rumah panggung yang berdiri di sebelah kanan dan kiri mereka Tampak hening dan menyeramkan Karena ingat dengan perkataan supir tadi Arman dan dadan segera melangkah menuju ke salah satu rumah yang telah diberitahukan oleh majikannya Rumah-rumah yang mereka lewati tampak gelap dan seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni Sebelum sampai di rumah yang mereka tuju Sejenak Arman berhenti di salah satu rumah yang akan mereka lewati Karena dari dalam rumah tersebut Seperti ada seseorang yang berdiri menghadap ke jendela yang terbuka Seseorang tersebut seperti perempuan memakai baju putih Wajahnya tampak datar dan pucat Sementara matanya yang sayu menatap nanar ke arah Arman dan dadan Man, ada apa? Tanya dadan heran menyaksikan tingkah temannya Gak ada apa-apa Sahut Arman sambil meneruskan langkah kakinya Sementara dadan tidak bertanya kembali Ia mengikuti Arman yang berjalan mendekati bangunan rumah berdinding bata merah yang belum di plaster itu Setelah sampai di depan pintu rumah Mereka berdua memasuki rumah tersebut Setelah pintunya dibuka Karena mungkin sengaja tidak dikunci Keadaan di dalam rumah tampak gelap Segera Arman mencari saklar untuk menyalakan lampu Tapi ia tidak menemukannya Ditambah lagi dengan keadaan di dalam rumah tersebut masih gelap Arman merogos aku celananya untuk mengambil korek Cahaya yang terpendar dari korek yang dinyalakan oleh Arman Akhirnya menerangi ruangan tersebut Dan memang di dalam rumah itu tidak ada lampu listrik Yang Arman temukan hanya dua lampu teplok yang menempel di ujung dinding rumah Walaupun tidak begitu terang Tapi di dalam rumah tersebut sudah terlihat jelas Setelah ia menyalakan kedua lampu teplok tersebut Di dalam rumah itu tidak begitu luas Hanya ada ruang tamu Satu kamar dan juga satu dapur Tapi ruangannya cukup bersih dan tertata rapi Sementara Dadan Ia sibuk dengan menutup pintu dan jendela yang terbuka Lalu menguncinya mengikuti saran dari sopir dan perempuan tua Tidak lupa menutup jendela dengan korden yang berwarna putih Mana kala Arman dan Dadan sedang beristirahat untuk merehatkan tubuh yang terasa capek Karena perjalanan yang jauh Tiba-tiba terdengar seperti ada yang melempar pintu dengan batu Tadinya Dadan hendak memeriksanya keluar Tapi dilarang oleh Arman karena teringat pesan dari majikannya Apapun yang terjadi di tempat ini Jangan sampai membuka pintu rumah setelah tiba waktu maghrib Namun karena suara pintu tersebut kian gaduh Arman pun penasaran Terpaksa ia memeriksanya dari korden jendela yang sedikit tersibak Arman sangat terkejut Karena dari rumah-rumah panggung itu Tampak berdiri Jasad-jasad yang terbungkus kain putih Jasad-jasad tersebut berdiri mematung di ambang pintu yang terbuka Yang sangat mengejutkan Bahkan membuat bulu halus Arman berdiri semua Arman menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Wajah-wajah dari jasad itu Terlihat rata semua Persis seperti lukisan-lukisan yang pernah Arman lihat Di rumah megah perempuan tua waktu itu Seketika Arman langsung beringsut mundur menjauhi jendela rumah Wajahnya tampak pucat Detak jantung berdegup dengan cepat Sementara hembusan nafasnya memburu hebat Man, ada apa? Tanya dadan heran melihat tingkah laku temannya Namun Arman masih terdiam tidak menimpali ucapan temannya yang tampak panik Dengan rasa khawatir Takut terjadi sesuatu dengan temannya Dadan mendekati Arman lalu bertanya kembali Hei Man, lu kenapa sih? Jangan nakut-nakutin lah Gua jadi khawatir ini Arman diam tetap bergeming seperti orang yang kerasukan Bahkan matanya tampak membulat Membuat dadan kian panik dan khawatir Dadan bingung menyaksikan tingkah laku temannya tersebut Ia terus menanyakan hal yang sama Sambil menggerak-gerakan tubuh Arman Tapi keadaan Arman tetap seperti itu Tiba-tiba mata Arman berubah kian membulat Kornea matanya putih semua Sementara mulutnya menganga Lalu Arman bangkit berdiri Sambil berkata dengan suaranya yang berat dan parau Jangan pernah melihat apa yang tidak semestinya dilihat Setelah berkata demikian Tiba-tiba Arman terjatuh dan tidak sadarkan diri Dadan yang menyaksikan temannya seperti itu semakin panik Bahkan kebingungan dengan kejadian yang menimpa Arman Dan entah apa yang harus diperbuat Dadan merasa lega setelah Arman sadar dari pingsannya Lalu Arman bangun dan terdiam seperti kebingungan Sementara dadan mendekati Arman yang masih diam Lalu bertanya Man, lo tadi kenapa? Lo baik-baik aja kan? Dengan menghembuskan nafas kasar Lalu Arman menimpali pertanyaan temannya Gue gak bisa menceritakannya malam ini Besok aja Mendingan sekarang kita masuk ke kamar dan tidur Soalnya besok hari pertama kita kerja Jawaban Arman membingungkan Dadan Entah apa yang terjadi tadi dengannya Walaupun penasaran Tapi Dadan tidak bertanya lagi Ia mengikuti Arman yang masuk ke dalam kamar Di dalam kamar yang diterangi oleh lampu teplok yang temaram Arman dan Dadan membaringkan tubuh mereka Di atas kasur kapok yang tidak dialasi ranjang Dadan masih memikirkan kejadian yang menimpa Arman tadi Hingga ia tak bisa memenjamkan matanya Dalam malam yang kelam Sementara Arman sudah terlelap tidur Dalam buayan mimpinya Bertemu dengan istri dan anak-anaknya Sebelum terlelap dalam tidurnya Sebenarnya Arman menyesal menerima pekerjaan ini Karena baru saja tiba di tempat tersebut Ia sudah merasakan hal yang mistis Bahkan lebih dari itu Hingga terlintas dalam benak Arman untuk kembali pulang Berkumpul dengan keluarganya Dibandingkan harus tinggal di tempat yang menyeramkan ini Tapi perjanjian sudah dibuat Jika perjanjian itu dilanggar Ia dan keluarganya akan menanggung segala konsekuensi Yang akan ia hadapi di kemudian hari Begitupun dengan Dadan Ia merasakan hal yang sama Walaupun hanya baru sebentar tinggal di tempat itu Ia sudah tidak betah Mata Dadan belum juga terpejam Sementara malam kian larut Dalam kesunyian malam yang panjang Dadan masih terjaga Hingga ia mendengarkan suara ketukan pintu di luar sana Tapi Dadan tidak berani untuk memeriksanya Karena ia teringat perkataan perempuan tua yang mempekerjakannya Dadan masih mendengarkan suara ketukan pintu itu Suara ketukannya terjeda Berhenti Lalu terdengar kembali Hampir satu jam suara ketukan pintu itu berbunyi Dan akhirnya hilang Tapi tidak sampai berakhir di sana Setelah suara ketukan pintu tersebut berhenti Sekarang berganti dengan suara tangisan Dengan diiringi nyanyian ratapan kematian Hingga membuat Dadan merinding Bahkan semakin tidak bisa memejamkan mata Ketika sedang mendengarkan kengerian-kengerian yang Dadan alami Tiba-tiba perut Dadan terasa mules Sementara kamar mandinya berada di luar Dan jika ia sampai keluar rumah di tengah malam Maka ia sudah melanggar perjanjian Dan akan menerima akibat yang akan Dadan terima Dadan pun kebingungan Karena sakit perut yang ia rasakan Kian menyiksanya Sementara suara tangisan dan nyanyian di luar sana Kian terdengar jelas Sampai membuat nyali Dadan ciut untuk berani keluar rumah Dadan dilema Itulah yang dialami Dadan malam itu Ingin pergi ke kamar mandi Tapi nyalinya belum siap Karena ketika ia melangkah ke kamar mandi Terlebih dulu ia harus keluar rumah Sementara di luar Suara-suara tangisan dan nyanyian Entah dari mana Terdengar kian merinding Dan membangkitkan bulu-bulu halus Bahkan sekarang Mulai terdengar suara gending gamelan Yang mengiringi nyanyian ratapan kematian Karena nyalinya masih belum siap Terpaksa Dadan harus menahan rasa mules yang menyerangnya Tapi semakin ditahan Rasa mules di perutnya kian menyiksa Bahkan rasa mules itu sudah berada di ujung tanduk Karena sudah tidak kuat menahan rasa mulesnya Akhirnya Dadan melangkah keluar kamar Untuk mencari kamar mandi Pikirnya Siapa tahu kamar mandinya ada di dalam rumah Tapi Dadan tidak menemukannya Karena memang kamar mandinya berada di luar rumah Mau tidak mau Dadan harus keluar rumah untuk mencari kamar mandi Dengan keraguan yang menguasai dirinya Dan dengan degup jantung yang bertalu-talu Perlahan Dadan membuka pintu rumah yang tertutup dan terkunci rapat Sementara mules yang menyerang perutnya Sudah tidak bisa tertahan lagi Dadan menggigil kedinginan Di terpak angin malam yang berhembus kencang Setelah ia berada di luar rumah Dengan langkah gemetar Ia melangkah menuju ke belakang rumah Untuk mencari kamar mandi Keadaan di luar tampak sepi Sementara suara tangisan, nyanyian, dan gending gamelan tadi Sudah tidak terdengar lagi Tapi ratusan rumah yang berjejar di sisi kanan dan kiri Dadan Terlihat menyeramkan Dengan siluet ranting-ranting pohon yang terlihat seperti tangan-tangan mayat Biasanya kamar mandinya berada di belakang rumah Gumam Dadan sambil melangkahkan kaki mencari kamar mandi Benar saja Kamar mandinya berada di belakang rumah yang ia tinggali Dadan mendekati kamar mandi yang dindingnya terbuat dari bilik bambu yang dianyam Tapi Dadan harus menimba air dari sumur lebih dahulu Setelah mengisi air ke dalam ember yang ia ambil dari kamar mandi Lalu Dadan memuaskan hasratnya Membuang hajat yang sudah ditahannya sejak tadi Manakala Dadan sedang membuang hajat Tiba-tiba suara nyanyian yang diiringi oleh suara gamelan itu terdengar lagi Suara nyanyian dan gamelan tersebut terdengar lebih jelas Bahkan nyanyiannya terdengar menyedihkan dan menyayap hati Tubuh Dadan kian merinding Bahkan bergetar setelah mendengarkan kidung kesedihan Segera Dadan menyelesaikan buang hajatnya Ketika Dadan keluar dari kamar mandi Ia menyaksikan di depan rumah-rumah itu banyak orang berkerumun Malam yang seharusnya tenang di tempat tersebut tampak ramai Dadan pun merasa heran Kenapa di tengah hutan seperti ini banyak berkerumun orang Orang-orang yang berkumpul tersebut membentuk lingkaran Sementara di tengah-tengah mereka seorang perempuan berkebaya berwarna semerah darah menyanyi Dan menari jai pongan dengan lemah gemulai diiringi gamelan Orang-orang yang sedang menyaksikan perempuan yang sedang menari dan menyaksikan lagu berbahasa Sunda tersebut tampak fokus Tidak bersuara Tidak bergerak Semuanya diam tetap bergeming Dadan yang melihat sekumpulan orang itu bergerak mendekati mereka Seperti besi yang ditarik oleh magnet Dengan kesadarannya yang telah hilang Tiba-tiba Dadan sudah berada di tengah-tengah mereka Seperti terhipnotis Tubuh Dadan perlahan bergerak menari mengikuti tarian dari perempuan berkebaya merah Perlahan tapi pasti Dadan menari dengan lemah gemulai Tariannya tidak kalah dengan gerakan perempuan yang sedang menari Kalau saja saat itu Dadan sadar Pasti ia akan pingsan Atau setidaknya lari tunggang-langgang Ketika melihat wajah sekumpulan orang-orang dan penari perempuan itu Karena wajah-wajah mereka rata Tanpa hidung, tanpa mulut, dan tanpa mata Gerak tarian Dadan kian cepat mengikuti gerak tarian perempuan tersebut Semakin cepat perempuan itu menari Semakin cepat pula Dadan mengikutinya Bersamaan dengan suara gemelan yang bertalu-talu dengan cepat pula Karena terlalu cepat mengikuti gerakan tarian perempuan itu Tenaga Dadan tidak bisa mengikuti si penari perempuan berwajah rata Karena tenaganya terkuras Akhirnya Dadan tumbang Dan tidak sadarkan diri Di tengah-tengah sekumpulan makhluk-makhluk berwajah rata Pagi hari setelah matahari muncul dari arah timur Arman terbangun tanpa ada Dadan di sisinya Arman merasa kesal dan kecewa Karena Dadan tidak membangunkannya Dengan mata yang masih terasa lengket Arman bangkit dari tempat tidurnya Lalu keluar kamar dan rumah untuk mencari temannya Kenapa Dadan tidak membangunkanku Pasti dia sedang memberisikan rumah panggung itu Gumam Arman sambil melangkah keluar rumah Arman tampak kaget setelah berada di luar Karena ia melihat Dadan tergeletak tidak sadarkan diri Di depan rumah-rumah panggung Sementara empat orang yang belum ia kenali Tampak mengerumuni Dadan yang masih terbaring di atas tanah Kamu temannya? Tanya salah satu dari empat orang itu Betul, kenapa dengan teman saya? Tanya Arman panik Kenapa kamu membiarkan dia keluar rumah di tengah malam? Apakah Raden Putri tidak memberitahu kalian Tentang peraturan di tempat ini? Tanya kembali orang tersebut Tapi Arman hanya diam tidak menimpalinya Kalian baru kerja di tempat ini ya? Tanya salah satu yang lainnya Arman hanya menganggu Bawa temanmu masuk ke dalam rumah Kalian bantu dia Setelah itu kita kembali kerja membersihkan rumah-rumah itu Perintah pria setengah bayah Yang tadi pertama kali bertanya kepada Arman Kamu juga ikut kerja bersama kami Biarkan temanmu sadar dulu Ucap kembali pria setengah bayah itu Sambil menatap Arman Sementara Dadan dibawa masuk oleh Arman Yang dibantu oleh dua orang teman pria setengah bayah Setelah membawa Dadan masuk ke dalam rumah Arman beserta kedua orang tersebut keluar Mendekati pria setengah bayah itu Sekarang kita kembali bekerja Kamu yang baru datang Ikut dengan saya Sementara kalian Kerjakan tugas-tugas yang biasa kalian kerjakan Perintah pria setengah bayah itu Yang belum diketahui namanya oleh Arman Sementara yang lain membubarkan diri Siapa namamu? Tanya pria separuh bayah itu pada Arman Nama saya Arman Kalau boleh tahu Nama bapak siapa? Panggil saja saya Karman Timpal pria setengah bayah itu Sambil melangkahkan kaki ke salah satu rumah Berjajar memanjang Sambil berjalan Karman berucap kembali Nanti kita bicara lagi setelah menyelesaikan tugas kita Kamu Arman Membersihkan rumah yang itu Dan peralatan kebersihannya sudah ada di dalam rumah Satu lagi Apapun yang terjadi di dalam rumah tersebut Jangan sampai membuka kamarnya Setelah berbicara seperti itu Pria setengah bayah yang bernama Karman Pergi menuju ke salah satu rumah panggung Sementara Arman melangkah menuju ke rumah yang lainnya Ketika memasuki salah satu rumah panggung yang hendak dibersihkan olehnya Hawa dingin sangat terasa di dalam rumah tersebut Tapi Arman tidak memperdulikannya Ia tetap fokus bekerja membersihkan ruangan rumah yang dipenuhi oleh debu Namun saat Arman mendekati pintu kamar yang tertutup rapat Dari celah pintu kamar itu Seperti ada cairan kental berwarna merah Bahkan bau amis menyurwak dari cairan tersebut Baiklah sampai disini dulu untuk cerita kali ini Kita akan lanjut cerita Arman dan Dadi Kita jumpa lagi di episode selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih